Ukraina dipaksa untuk melakukan serangan balasan yang banyak digembar-gemborkan demi membenarkan senjata dan uang yang diterimanya dari Barat. Hal itu disampaikan mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, dalam sebuah unggahan telegram pada hari Rabu. Dia menyebut bahwa para pejabat Ukraina terancam bila tak menunjukkan progresnya dalam konflik dengan Rusia dan pengembalian investasi negara Barat. Kecewaan Barat terhadap pemerintah Ukraina itu disebut dapat berakhir dengan kehilangan, bukan hanya pekerjaan, namun juga nyawa mereka. Medvedev menilai mudah untuk sekutu Barat menghabisi para pejabat tinggi Ukraina, sehingga menurutnya Ukraina hanya punya satu jalan keluar dengan mengirimkan ribuan orang dan mengarahkan mereka pada kematian. Di sisi lain, Medvedev juga mengimbau agar Rusia tidak gegabah dan tak meremehkan musuh serta meluncurkan serangan secara gegabah. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia itu menyatakan bahwa Ukraina tidak memiliki masa depan dalam bentuknya yang sekarang dan keruntuhan kenegaraannya tidak dapat dihindari. Ia menekankan bahwa pemerintahan Kiev saat ini harus dihancurkan untuk mencegah konflik yang sedang berlangsung berlarut-larut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!